Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat pagi teman-teman kelas 7 Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin, ya robbal, amin Baik, bertemu kembali dengan istikah Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya pastinya Nah sebelum kita memulai pembelajaran Yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu Teman-teman berdoa di rumah ya Oke kita mulai Berdoa selesai Semoga teman-teman diberi kemudahan Untuk menuntut ilmu hari ini ya Dan ilmu yang didapatkan juga bermanfaat Bagi kita semua Amin Baik, kita akan belajar Tentang teks prosedur ya Minggu lalu kita sudah Membahas mengenai Mengidentifikasi dan Menyimpulkan isi teks prosedur Hari ini kita akan belajar tentang struktur teks prosedur Nah sebelumnya Kita lihat juga ya di layar Miss akan menyampaikan kompetensi dasarnya Yaitu menelahat struktur dan aspek Kebahasaan teks prosedur Tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat Atau cara memainkan alat musik Atau retai tarian daerah Cara membuat kuliner khas daerah Dan lain-lain Dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar Lalu Tujuan pembelajaran kita hari ini Yaitu Setelah Atau Dengan diberikan video Teman-teman Mampu menelahat aspek Kebahasaan teks prosedur Tentang cara membuat Mingkai foto Dari katus bekas Dengan tepat Nah Untuk struktur Minggu lalu juga Miss sudah Beri tugas ya Sekarang kita fokus Ke aspek kebahasaan Teks prosedur Nah ini Sebelum kita mulai Miss akan mengulas kembali Tentang Pengertian teks prosedur Yaitu Teks yang menjelaskan Cara melakukan Aktivitas tertentu Dengan tujuan Memberi petunjuk Dengan langkah Atau cara yang berurutan Teman-teman Semoga masih ingat ya Terus Strukturnya itu Nah ini dibagi menjadi dua ya Ada dua variasi Yang pertama Tentang Cara membuat sesuatu Yang kedua Tentang cara melakukan Pekerjaan Nah ini untuk strukturnya Beda ya Nah yang pertama itu Tentang struktur Teks prosedur Cara membuat Nah ini dibagi menjadi Empat bagian Ada tujuan Ada bahan dan alat Ada langkah-langkah Dan terakhir ada penutup Lalu Untuk Struktur teks prosedur Cara melakukan Pekerjaan itu Dibagi menjadi Tiga bagian Yang pertama Ada tujuan Yang kedua Yang kedua adalah Langkah-langkah Dan yang ketiga Penutup Seperti itu ya teman-teman Diingat selalu Struktur teks prosedurnya Nah ini Penjabarannya Tujuan itu Berisi tentang Apa sih Nah ini dia Bagian ini Merupakan bagian Pendahuluan Yang digunakan Untuk menarik Minat pembaca Contohnya nih Seperti Mudah dibuat Cepat Bermanfaat Menyehatkan Dan sebagainya Jadi Tergantung Apa yang Akan dibuat Atau Cara pengerjaannya Selanjutnya Ada bahan dan alat Nah bagian ini Merupakan bagian Yang hanya Ada pada Teks prosedur Cara membuat Bukan Cara pengerjaan Nah yang pertama Itu Biasanya ada bahan Biasanya Membuat Bahan makanan Bahan Disini ada 200 gram Tepung terigu 1 sendok Teh garam 1 sendok Makan gula Itu merupakan Bahan Sedangkan Yang merupakan Alat adalah 1 buah Kertas Origami 1 buah Gunting 1 buah Lem Kertas Perbedaan Antara Bahan Dan Alat Selanjutnya Langkah-langkah Bagian ini Merupakan Inti dari Tujuan Teks Prosedur Itu Berisi Tahapan Atau Urutan Kronologis Kegiatan Jadi Langkah-langkah Ini Harus Berurutan Dari Langkah Pertama Sampai Akhir Nah contohnya Itu Yang pertama Didikan Air Terus Kemudian Masukkan Bayang Tunggu Sampai Sedikit Layu Terus Selanjutnya Untuk mencapai Hasil yang Maksimal Masak Bayang Dengan Akhir Kecil Nah ini Berurutan Dari Hal yang Pertama Harus Dilakukan Sampai Terakhir Selanjutnya Ada penutup Bagian ini dapat berisi Kata-kata Atau Ucapan Selamat Atau kalimat Yang memotivasi Seorang Untuk Melakukan Bisa Diakhirkan Selalu Ada kalimat Selamat Mencoba Jika Jika Petunjuk Cara Menggunakan Sesuatu Terus Ada juga Mudah Dan Praktis Atau Ada juga Tidak Serubit Yang kita Bayangkan Bukan Itu Merupakan Kalimat Penutup Pada Text Procedure Nah Sekarang Kita Sampai Pada Materi Yang akan Dibahas Hari ini Yaitu Mengenai Kaedah Kebahasaan Text Procedure Nah Yang pertama Itu Menggunakan Kalimat Perintah Nah Kalimat Perintah Ini Merupakan Kalimat Yang Mengandung Makna Memberitah Pasti Ya Namanya Kalimat Perintah Jadi Berisi Tentang Memberitah Ya Atau Maknanya Memberitah Contohnya Contoh Kalimatnya Biasanya Ada di Langkah Langkah Yang pertama Posisikan Tubuh Sejajat Dengan Monitor Nah Itu Biasanya Cara Mengaplikasikan Atau Cara Menggunakan Komputer Terus Yang Kedua Untuk Kalimat Perintah Itu Tumbuklah Lima Siung Bawang Putih Sampai Halus Ini Merupakan Contoh Kalimat Perintah Juga Teman Teman Nah Ini Kalimat Perintah Juga Memiliki Beberapa Ciri Nah Yang Pertama Jika Di Langsung Atau Secara Langsung Ya Dipraktikan Secara Langsung Itu Membutuhkan Intonasinya Naik Atau Meninggi Nah Terus Kalau Misal Dalam Bentuk Tulis Biasanya Diakhiri Dengan Tanda Seru Terus Yang Ketiga Menggunakan Pola Infeksi Atau Kebalikan Yang Keempat Menggunakan Partikel Partikel Atau Kan Biasanya Di Akhir Katanya Itu Ada Partikel Atau Kan Tadi Kayak Tunduk Lah Terus Siapkan Seperti Itu Terus Yang Kedua Menggunakan Kata Kerja Pasif Nah Bentuk Pasif Dalam Teks Prosedur Digunakan Untuk Memberi Saran Atau Tambahan Atau Peringatan Nah Contoh Kalimat Pasif Itu Puding Sebaiknya Disimpan Dalam Kulkas Nah Kata Disimpan Itu Merupakan Contoh Kalimat Pasif Ya Karena Itu Merupakan Atau Kalimat Untuk Pemberi Saran Atau Tambahan Ya Selanjutnya Yang Ketiga Itu Menggunakan Kriteria Atau Batasan Nah Kalimat Pada Teks Prosedur Harus Rinci Dan Memiliki Batasan Yang Jelas Untuk Menunjang Keberhasilan Contohnya Ini Bentuk Adonan Menjadi Bola 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 Kecil Nah Itu Misalnya Ingin Membuat Bola Kupi Kupinya Dibentuk Bulan Bulan Nah Itu Kan Harus Sama Biar Menarik Tampilannya Jadi Itu Diberi Batasan Untuk Ukurannya Dibentuk Bola Bola Kecil Terus Untuk Pemakaian Bahan Misalnya 275 Gram Kepung Terimu Nah Itu Takarannya Harus Pas Agar Rasanya Sesuai Yang Kita Harapkan Jadi Itu Merupakan Kriteria Atau Batasan Pada Text Prosedur Yang Keempat Menggunakan Kata Keterangan Nah Ini Merupakan Kelas Kata Yang Memberikan Keterangan Kepada Kata Lain Seperti Kata Kerja Atau Kata Sifat Nah Biasanya Di Text Prosedur Itu Kata Keterangannya Itu Berupa Keterangan Cara Keterangan Alat Dan Keterangan Tujuan Nah Ini Contohnya Contoh Keterangan Cara Kata Keterangan Ini Digunakan Untuk Menambah Keterangan Cara Pada Kegiatan Yang Terjadi Contohnya Nih Misalnya Aduklah Santan Secara Perlahan Itu Caranya Harus Perlahan Agar Mudah Menyantuh Bahan Bahannya Terus Yang Kedua Caranya Itu Bungkuslah Adonan Dengan Tapat Itu Merupakan Keterangan Cara Dijelaskan Di situ Cara Melakukannya Atau Cara Membuatnya Seperti Apa Yang Kedua Ada Keterangan Alat Keterangan Alat Ini Berfungsi Untuk Menjelaskan Alat Yang Digunakan Pada Sebuah Kegiatan Nah Contohnya Biasanya Ketika Membuat Kue Aduk Adonan Menggunakan Mixer Kata Menggunakan Itu Merupakan Keterangan Alat Menggunakan Mixer Lalu Goreng Adonan Dengan Menggunakan Teflon Untuk Menjelaskan Keterangan Alat Terus Ada Keterangan Tujuan Kata Keterangan Ini Digunakan Untuk Menambahkan Informasi Tujuan Pada Kalimah Contohnya Itu Untuk Hasil Maksimal Gunakan Api Kecil Ketika Menggoreng Tujuannya Itu Agar Hasilnya Maksimal Jadinya Menggunakan Api Kecil Kalau Misalnya Api Menggunakan Api Besar Selanjutnya Menggunakan Kalimat Saran Atau Larangan Kalimat Saran Biasanya Ditandai Dengan Penggunaan Kata Sebaiknya Lebih Baik Semestinya Tadi Sebaiknya Contohnya Sebaiknya Menggunakan Api Kecil Ketika Menggoreng Terus Untuk Kalimat Larangan Biasanya Ditandai Dengan Penggunaan Kata Jelas Jangan Terus Hindari Seperti Itu Nah Ini Untuk Contoh Yang Lebih Jelasnya Kalimat Saran Kalimat Saran Itu Merupakan Kalimat Yang Beris Saran Untuk Seseorang Dalam Menyelesaikan Permasalahan Yang Terjadi Sudah Ditulis Sebelumnya Contohnya Sebaiknya Adonan Dibungkus Dengan Daun Jati Contoh Kalimat Selanjutnya Kalimat Larangan Itu Contohnya Jangan Oleh Si Mentega Apabila Kondisi Roti Masih Panas Itu Salah Satu Contohnya Lalu Menggunakan Kata Sambung Hal Ini Digunakan Untuk Menyatakan Syarat Or Langkah 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 Dari Langkah Pertama Terus Mau Menyambung Langkah Berikutnya Menggunakan Sambung Contohnya Biasanya Kemudian Setelah Itu Ini Contohnya Mis Ambil Kemudian Sekarang Berikutnya Setelah Itu Lalu Sebelum Jika Seandainya Dan Sebagainya Nah Ini Yang Ketujuh Adalah Menggunakan Akhiran I Dan Kan Ini Perbedaannya Tolong Disimalkan Teman-teman Akhiran I Itu Digunakan Jika Objek Kalimat Tidak Bergerak Sedangkan Akhiran K Digunakan Jika Objek Kalimat Bergerak Ini Agar Lebih Paham Ada Contoh Misalnya Ini Lumuri Loyang Dengan Mentega Itu Objek Kalimat Tidak Bergerak Sedangkan Kalau Yang Akhirankan Itu Lumurkan Mentega Pada Loyang Seperti itu Ya Nah Sekarang Teman-teman Agar Nanti Ketika Diberi tugas Lebih Memahami Apa Contoh Seperti Apa Yang disebut Kalimat Larangan Atau Akhiran Diidankan Atau Kalimat Saran Nanti Akan Memberi Contoh Terlebih dahulu Ya Ini Ada Langkah Langkah Membuat Dendeng Daging Ada Delapan Langkah Pertama Cucilah Dengan Bersih Daging Sapi Kemudian Irislah Tipis Hingga Menjadi Beberapa Potong Terus Lalu Yang kedua Tumpah Bubu Seperti itu Teman-teman Bisa Membaca Di rumah Untuk Lebih Memahaminya Mis Langsung Memberikan Contoh Mis Tandai Untuk Yang Kakak Berwarna Bih Mis Artikan Sebagai Kalimat Perintah Kalau Yang Berwarna Biru Kalimat Pasif Yang Abu Kliteria Atau Batasan Yang Orange Kata Keterangan Cara Alat Dan Tujuan Yang Hijau Kalimat Saran Atau Larangan Yang Kuning Kata Penghubung Pelesapan Dan Kata Acuan Sedangkan Yang Biru Elektrik Kata Akhiran I Dan Akhiran A Disini Teman-teman Menela Ah Mana Yang Termasuk Tadi Kata Pasif Kata Berakhiran I Dan Kalimat Perintah Nah Ini Yang Pink Itu Menunjukkan Kalimat Apa Teman-teman Ya Betul Kata Berintah Karena Ini Ada Partikel Terus Yang Ini Yang Kedua Yang Berwarna Orange Itu Apa Teman-teman Ya Kata Keterangan Cara Alat Dan Tujuan Ini Merupakan Dengan Bersih Itu Merupakan Keterangan Cara Terus Ini Juga Yang Berwarna Kuning Itu Kata Penghubung Ya Nah Dari Kalimat Ini Lalu Lalu Akan Dilanjutkan Ke Kalimat Berikutnya Yaitu Dengan Kata Hubung Kemudian Terus Iris Lah Ya Tadi Dengar Kalimat Perintah Lagi Yang Abu-abu Hingga Menjadi Ini Hingga Menjadi Berarti Ada Batasannya Ya Ini Merupakan Contoh Dari Batasan Ya Hingga Menjadi Beberapa Potong Ini Merupakan Contoh Kalimat Kriteria Atau Batasan Seperti Itu Nah Ini Untuk Yang Biru Ini Juga Diamkan Perintah Terus Selanjutnya Sudah ya Sudah Beri contoh Semua Dari Kalimat Perintah Dari Kalimat Pasif Oh Ini Yang Pasif Yang Oh Ini Yang Pasif Yang Goreng Daging Yang Telah Ditumbuh Ini Kalimat Pasifnya Terus Yang Telah Digoreng Jadi Yang Telah Dilakukan Ya Ini Merupakan Kalimat Pasif Terus Sudah Semua Ya Kalau Orange Tadi Sudah Keterangan Cara Secara Merata Agar Bungu Meresap Sempurna Ini Merupakan Keterangan Cara Yang Warna Hijau Nah Sebaiknya Itu Merupakan Tadi Apa Kalimat Saran Semua Teman Nanti Dibaca Secara Liti Lagi Ya Agar Ketika Pengerjaan Tugas Bisa Langsung Menjawab Dengan Tepat Dengan Tepat Dengan Baik Dan Benar Seperti itu Teman Teman Setelah Teman Teman Menyimak Video Ini Nanti Teman Teman Coba Untuk Cek E-learning Di situ Akan Miss Berikan Penugasan Teman Harap Untuk Mengisi Dengan Waktu Yang Telah Ditentukan Miss Beri Waktu Sampai Pukul 9 Malam Kemudian Ini Miss Akhiri Teman Teman Selalu Jaga Kesehatan Jangan Lupa Ibadahnya Selalu Dilaksanakan Di rumah Terus Jaga Pola Makannya Olahraganya Juga Harus Teratur Ya Jangan Lupa Teman Teman Untuk Kehadirannya Nanti Teman Teman Harus Menulis Di kolom Komentar Agar Miss Tahu Siapa Saja Yang Sudah Menyimak Video Pembelajaran Hari Ini Baik Teman Teman Miss Mohon Maaf Apabila Ada Kata Kata Yang Kurang Dipahami Miss Akhiri Wassalam Walaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kata Tenan